Intro Ketua Umum Partai Perindo, Haritan Sudibyo mengungkapkan partainya telah memiliki nama bakal calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Haritan Sudibyo, sosok Capres itu selaras dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, Haritan Sudibyo menilai Ketua Harian Partai Perindo Pusat TGB Muhammad Zainul Mazdi layak menjadi bakal calon pres pada Pilpres 2024. Terima kasih untuk mengatakannya sekarang, karena fokusnya adalah setepartainya. Ya kan, kita ngadang-ngadang atau kemudian dalam pesidang, maka partainya sendiri masih terbaikkan untuk penguatan. Saya rasa itu kurang pas. Jadi partai perkuat dulu mesinnya, wajah legnya, baru nanti kita masuk jalan. Tentu, tentu seiring sejalan dengan pilihan. Karena kita ingin ada keperlanjutan daripada program. Jangan sampai kita itu memulai sejalan baru lagi, dari nol lagi, dari nol lagi, dari nol lagi, kapan kita maju. Kasian rakyat. Pak tadi disebutkan ada tokoh dari MPB yang bisa untuk dicalonkan, apa sasarannya untuk TGB dari hari ini? Kalau saya lihat, bergiranya cocok sebagai wakil. Dalam program Talk Politik with Reinhardt, TGB menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi cawa pres dalam pemilu 2024. Ia menyatakan setiap putra bangsa yang memilih ranah politik harus siap menerima amanah. Saya pikir semua anak bangsa harus bersedia kalau judulnya adalah berkhidmat untuk satu ruang yang sangat strategis bagi bangsa. TGB pernah menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode. Ia dinilai sukses membangun Nusa Tenggara Barat dan menurunkan angka kemiskinan. Selain sebagai ulama, TGB juga memiliki pengalaman dalam bidang politik, pemerintahan dan pembangunan nasional. Ya, seberapa besar peluang TGB untuk diusung sebagai cawa pres di 2024 dan mengapa kemudian Partai Perindo menyebut TGB ini cocok untuk didorong menjadi cawa pres, tapi semua dikembalikan lagi kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bang Boyke Novrizon dan juga Direktur Esekutif Parameter Politik Indonesia, ada Bang Adi Praitno. Selamat malam Bang Boyke, Bang Adi. Selamat malam. Apa kabar Bang? Sehat semuanya? Sehat masalah. Kita mau membahas kali ini soal cawa pres, tapi secara spesifik ketika nama TGB ini, sebetulnya Bang Boyke nama TGB tentu bukan hal yang baru ya Bang Adi di dalam politik nasional, apalagi kalau disebut sebagai cawa pres. Saya ingat di 2019 yang lalu sempat muncul juga, dan sekarang kembali diusung oleh Pak Haritanu, karena TGB menjadi ketua harian dari Partai Perindo. Bang Boyke, apa pertimbangan dari Perindo sehingga kemudian memunculkan nama TGB sebagai cawa pres? Gini ya, pertama-tama kita melihat dan merefleksi dulu keberadaan seorang Tuan Guru Bajang, sebagai seorang tokoh politik tentunya, sebagai seorang tokoh masyarakat yang notabene beliau berakar muncul dari sebuah daerah yang dianggap sebagai daerah tertinggal saat itu. Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah cucu dari salah satu seh atau guru besar yang ada di Republik ini, almarhum. Orang besar, orang hebat. Beliau tumbuh dan beliau menjadi politisi di salah satu partai politik, menjadi anggota DPRRI saat itu. Empat tahun, tiga-empat tahun beliau menjadi DPRRI, lalu beliau maju karena memang diamanahkan oleh para tokoh-tokoh yang ada di NTB sama tuan-tuan guru yang ada di sana. Beliau maju menjadi calon gubernur NTB, melawan incumbent saat itu. Nah, keberadaan beliau sebagai seorang tokoh politik tentunya tidak terlepas dari komunikasi beliau ya, sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendikiawan. Karena bukan hanya paham mengenai politik kebangsaan, tapi beliau sangat memahami soal agama secara full. Karena beliau memang jurusan dari Cairo ya, memahami sangat. Berbagai macam sisi kemanusiaan atau sisi yang baik hari ini ya, dan bahkan sampai hari waktu itu. Nah, ketika beliau akhirnya menjadi gubernur, beliau menunjukkan dedikasi beliau sebagai seorang tokoh, sebagai seorang tokoh ulama ya, menjadi rujukan, menjadi panutan. Tidak hanya di NTB, kakek beliau besar tiga serangkai. Saat itu kakek beliau, saya, lalu pendiri dari Al-Hayrat, guru besar, lalu Asim Azari, Kaya Hejazah Mazari, yang akhirnya tiga orang itu kembali ke Indonesia, yang satu membuat NU, yang satu Habib membuat Al-Hayrat yang ada di Sulawesi Tengah, dan kakek beliau, saya, membuat Nahlatul Waton yang ada di NTB. Nah, tumbuh-tumbuh-tumbuh hadirlah beliau, akhirnya beliau mengikuti, tapi inspirasi politik beliau, beliau berikan, beliau tanamkan, dan beliau benerpaktikan kepada NTB ketika beliau menjadi, beliau dinombatkan oleh seh yang ada di, saat itu menjadi daerah yang tertinggal ya, tapi berhasil Alhamdulillah di tangan beliau. Beliau berhasil menaikkan pangan, beliau berhasil memberantas kemiskinan, bahkan saat itu kepada beliau adalah penghargaan dari sisi pariwisata. Karena keberhasilan beliau, mengangkat citra yang NTB ya, itu menjadi salah satu daerah wisata yang ada di Indonesia, sebagai provinsi yang luar biasa. Nah, rekam jejak beliau yang kita lihat dari lalu ya sampai, kita tidak melihat bahwa pemimpin ya, kan ada karakter pemimpin yang ada beberapa poin. Ada yang lebih bawah, ada yang sangat demokrasi, yang otoriter, dan selagalannya. Dan beliau memiliki sikap dan karakter pemimpin yang saya anggap sangat luar biasa. Jadi dari rekam jejak, dari sosok, itu yang kemudian menjadi pertimbangan, dan dianggap kemudian Tuan Guru ini layak untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Ya, makanya kalau akhirnya dari Perindo dan Ketua Umum, melirik ya, dan melihat bahwa kehadiran Tuan Guru Bajang Jendul Matzi ini, sebagai tokoh politik, tokoh muda, yang hari ini ada di Republik ini, dan kalau memang memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu yang terbaik di negara ini, kenapa tidak? Karena gini, rekam jejak beliau bukan hanya saat ini lagi viral beliau untuk maju sebagai cawapres, tapi Mas Hadi ya, sebelumnya, 2019, beliau pun juga sama. Beliau menjadi salah satu tokoh anak muda, yang memang dilirik oleh tokoh-tokoh depan-depan politik yang saat itu, yang sedang mencari tokoh-tokoh muda untuk menjawab ke Presiden. Tentunya karena memang takdir politik beliau belum dapat, ya akhirnya sekarang beliau ada di Partai Perindo dan berikutnya harian. Menarik kita bahas lebih lanjut, Bang Adi Praitno, di tengah nama-nama cawapres yang ada nih, burusah-burusahnya kan sebetulnya banyak ya, tapi kemudian Perindo memunculkan nama Tuan Guru Bajang, yang tadi juga Bang Boyka katakan sebetulnya di pemilu yang lalu juga sempat dimunculkan, dan sekarang juga muncul lagi, didorong oleh Partai Perindo. Bagaimana Bang Adi melihat nama TGB sebagai nama yang kemudian punya peluang untuk didorong menjadi cawapres? Kalau kita memaknai politik itu adalah serba kemungkinan, maka peluang TGB masuk dalam konteks itu. Kenapa? Yang tidak mungkin dalam politik itu hanya membangkitkan orang yang sudah meninggal Bang. 2019 yang lalu, kita tahu Jokowi itu bukan dengan kemarup amin. Sebut saja misalnya Pak Mahfud MD, juga digadang-gadang, bahkan jelang 2 jam, 3 jam sebelum deklarasi bersama, nama itu berubah secara total. Itu artinya apa? Kalaupun toh sekarang ada konfigurasi soal cawapres dan cawapres, sebelum ada keputusan resmi dari KPU bahwa, mereka adalah kontestan pemilu, diusung oleh partai dan kebunuhan partai politik, maka selama itu juga apapun itu bisa akan terjadi. Yang kedua yang ingin saya katakan, kenapa misalnya TGB ini selalu masuk dalam landscape politik elektoral 2019 yang lalu ataupun 2024? Serhana, kalau kita melihat angka-angka kuantitatif di survei misalnya, pertanyaannya adalah, yang diinginkan oleh publik satu adalah variasi, kalau cawapresnya Jawa maka cawapresnya ada, non-Jawa. Di situ masuk TGB. Karena dianggap sebagai gubernur yang dinilai punya rekam jejak yang disampaikan oleh Bang Boikta, ulama juga paham agama dan agamanya moderat. Yang kedua kalau ditanya juga, irisan soal kalau pasangannya itu adalah nasionalis, maka calon wakilnya harus religius ataupun agamis, natif yang layak diperhitungkan. Publik akan terkoneksi bahwa TGB adalah orang yang relatifnya juga perlu untuk dipertimbangkan. Makanya disurvei-survei untuk maju di 2024, bekal politik ini yang saya kira menjadi kombinasi, supaya ke depan arus politik kita, terutama pada persoalan siapa yang menjadi cawapres, tentu akan sangat dinamis dan sangat cair. TGB ada di situ salah satunya. Ketika dimunculkan artinya sekarang PR-nya Partai Pergno juga untuk menggerakkan mesin politik ya Bang Adi, untuk terus membawa nama TGB ke permukaan sebagai... untuk maju menjadi cawapres, tidak. Pak Ritanu jauh sebelumnya, Tuan Guru Bajang di bulan kita bersama, akhir memutuskan bahwa ini toko yang sudah lain. Sebelumnya jadi apa? Kan gitu, sama. Ketika Tuan Guru Bajang hari ini direkomendasikan ya, dari Partai Pergno untuk menjadi calon wakil presiden, dari partai, tentunya ada sisvinya yang rekam jejaknya yang sangat luar biasa. Seorang politisi itu ketika mau menjadi atau menjadi pemimpin nasional, tidak bahasa tadi, tidak langsung muncul tiba-tiba dadakan, karena memang hari itu dia berkuasa, hari itu dia memiliki kekuatan partai politik, tapi tentunya ada rekam jejak di balik atau di belakang sebelumnya. Nah, Tuan Guru Bajang memiliki semua ini. Keberhasilan beliau, bukan karena saya kawan ya terhadap TGB ya, saya 15 tahun yang lalu semangat sudah kenal beliau, bukan karena kawan, memang keberhasilan beliau. Saya bicara apa adanya, karena beliau, saya mengenal beliau. Dari mulai NTB yang menjadi provinsi yang sangat bawah, NTB berhasil menjadi atau mensuplai kekuatan pangan. Lalu NTB di bawah kepemimpinan TGB berhasil menjadi salah satu daerah yang wisatanya akhirnya mendapatkan penghargaan bintang puter dari presiden, justru Bambang Ido. Oke, yang tadi Bang Adi katakan, yang kemarin.